Penyerahan bantuan perlengkapan nelayan dari Japan International Cooperation Agency atau JICA ini dilakukan tepat peringatan hari makan ikan nasional atau Harkanas 30 November 2019. Bantuan berupa 20 perahu lengkap dengan mesin dan alat tangkap ikannya ini diberikan kepada sejumlah kelompok nelayan di Desa Wani II, Kecamatan Tanan Tovea, Kabupaten Donggala. Penyerahan dilakukan langsung Bupati Donggala Kasman Lasa dan disaksikan oleh Pimpinan Projek Pemulihan Warga Terdampak Bencana, Mr. Hideki Hiroshige. Bupati Kasman Lasa dalam sambutannya menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya memulihkan perekonomian pasca bencana di Kabupaten Donggala, khususnya para nelayan yang terdampak parah. Di antara upaya itu dijelaskan Kasman asuransi untuk bantuan keselamatan terus dijalankan untuk para nelayan bahkan hingga November 2019 tak kurang dari 2 miliar rupiah telah dikucurkan Pemkap Donggala untuk bantuan asuransi tersebut. Bantuan peralatan kerja nelayan dari JICA ini diakui Kasman sangat membantu upaya pemulihan ekonomi pencintas bencana di daerahnya. Pernelayan penerima bantuan juga diharapkan memanfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya. JICA dari awal mereka sudah datang, JICA ini. Sebelum gempa mereka sudah datang. Sehingga pada saat tanggal 28 September 2010, mereka sudah berkeliaran di Donggala, di Palu. SIGI untuk memberikan penguatan kepada masyarakatnya. Mereka membagi ilmu karena mereka pernah terjadi gempa di Jepang dengan ilmu-ilmu mitigasi dan sebagainya. Sehingga dengan pembekalan itu kami juga terima ilmu mereka. Bahkan saya kemarin mengutus dari Pemda Donggala, beberapa orang pejabat, lari belajar ilmu mitigasi di Jepang. Nah, hanya mereka sudah pulang dan sekarang sudah memberi pembekalan. Saya terima kasih kepada Mr. Hideki, Nisigi, dengan teman-temannya yang sudah ada di Donggala, memberi penguatan dan bahkan membantu rumah yang ada di wilayah Lerotatari. Sekarang sudah berjalan. Terima kasih. Sementara itu, pimpinan proyek pemulihan warga terdampak bencana dari JICA, Hideki Rosige, menyatakan bahwa pemberian bantuan ini merupakan bentuk komitmen kerjasama JICA dan Pemkap Donggala, Pasca Bencana. Selain di desa Wani II, nelayan di kawasan pesisir Donggala lainnya juga mendapat bantuan serupa. Di antaranya di desa Lerotatari, Kecamatan Sindue, dan sekitarnya. Dengan harapan para nelayan penyintas bencana dapat bangkit dari kemiskinan Pasca Bencana. Terima kasih. Jadi sejak Januari 2013 kurang lebih ada 60 ekspert dari Jepang yang datang ke Sulawesi Tengah untuk membantu program pasca bencana dan ada beberapa kegiatan yang kami lakukan contohnya adalah kami membantu pemerintah untuk mengidentifikasi zona-zona yang aman dan juga kami membantu proses konstruksi infrastruktur yang ada di Sulawesi Tengah terdampak kemarin. Selain Jaika, penyaluran bantuan bagi nelayan di wilayah pesisir Donggala juga dilakukan oleh sejumlah organisasi dan yayasan kemanusiaan di antaranya Satu Hati Surabaya dan Wahana Visi Indonesia Tim Liputan Radar TV Palu